Lalu apa itu murokokoh dan mufahomah? Maka mufahomah maknanya, di saat dia menyebutkan huruf ini, mulut ini penuh dengan udara. Dan lisan kita cenderung kepada alhanak al-a'la ataupun langit-langit mulut yang atas. Maka itu sifat dari huruf yang mufahomah. Dan sifat dari huruf yang mufahomah ini diistilahkan oleh ahlil qura dengan huruf-huruf isti'la. Apa makna huruf isti'la yang cenderung di saat menyebutkannya mulut itu penuh dan lisan kita ke atas. Contohnya di sini, Rho, Yarsha. Coba di saat disukunkan Rho. Rho, Rhi, Rho, Ar. Di mana lisan kita ke atas? Ar. Mendekati kepada langit-langit atas. Dan mulut kita di saat menyebutkannya penuh dengan udara. Rho, Rhi, Rho, Ar. Yarsha. Yarsha. Maka para ahlil qura'ah membaca ayat itu melihat kepada murokokoh dan kepada mufahomah. Murokokoh maknanya mulutnya tidak dipenuhi udara dan lisannya tidak mesti di atas. Maka kebanyakan dibaca dengan flat datar. Seperti contohnya di sini, kalimat walayli idha misalnya. Walayli idha. Walayli idha. Namun kalimat Yarsha, karena ada Rho mufahomah, maka dia menjadi penuh. Mulutnya. Dan lamnya Rho, lisannya di atas. Yarsha, Yarsha. Maka itu dari makna huruf murokokoh dan mufahomah. Maka berbeda nanti hasilnya orang yang belajar ilmu l-qira'ah dengan orang yang awam, yang hanya membaca Al-Quran. Maka tidak ada penekanan dari huruf mufahomah yang besar dan huruf yang murokokoh. Kemudian tadi, kita pertanyakan di darojat yang berapa. Maka Rho, di sini, dalam keadaan Yag, Sukun, dan sebelumnya Fathah, maka dalam keadaan yang kelima. Lalu yang pertama bagaimana? Dalam keadaan Rho, ataupun huruf yang lain, dalam keadaan huruf mufahomah, Fathah dan ada madnya. Seperti, Qo, Al-Qo, ada mad. Qo, atau, To, To, Walau, To, Lin, To. Maka di sini huruf mufahomah ditambah mad, itu derajat yang pertama. Kemudian derajat yang kedua, dengan Fathah saja tanpa mad. Derajat yang ketiga, dengan Domah saja tanpa mad. Dan derajat yang keempat, dengan Fathah. Dan derajat yang kelima, dimana dia mad, dimana dia Sukun, dan dalam keadaan sebelumnya Fathah, maka Yag, Syah, Yag, Syah, adalah mufahomah di darajat yang kelima. Lalu di sini, Rho, Barakallahu Fikum, Yag, Syah, dalam keadaan, Sukun. Maka, dimana makhraj dari Rho, dan bagaimana sifat dari Rho, maka makhraj dari Rho, Gha-Rhi Hu-Ah, Dia Adna, Lu, Dia Adna Al-Hal, Maka makhraj, dari Yag-Sya, dalam keadaan, Adna Al-Hal, dan temannya di situ ada Kho, Maka khohi khu'ah dengan khohi khu'ah sama-sama Ada pun sifatnya khohi khu'ah bagaimana Pertama dia jahr Makna jahr adalah Tidak boleh ada nafas keluar di saat disukunkan Maka lawannya disini adalah Hams Seperti tak Tabat Furijat Kutilat Maka tak keluar Ada pun disini jahr maknanya tidak boleh keluar Maka di saat disukunkan Tidak boleh Tidak boleh Maka disini harus Dan yang kedua Meskipun dia jahr Namun sifat yang kedua Apa makna rohawah Meskipun tidak ada udara yang keluar Namun roh dipanjangkan Karena ada suara di saat disukunkan Lihat bagaimana Rho riru al Ada al Sehingga agak lama Di saat disukunkan jangan pendek Maka kita baca Yarsha Yarsha Ada yarl Ada tempo Yarl Maka bacaan yang salah di saat Dibaca rohnya dengan cepat Maka ini salah Tapi Yarsha Yarsha Tidak boleh keluar jadi Yage Tidak boleh kol-kolah juga menjadi Yage Seperti itu Tetapi Yarsha Namun Ada Jenjang waktu Di rohnya Yarsha Seperti Al-Maghfirah Al-Maghrib Dan yang lainnya Maka inilah dari sifat Rho Maka kembali kepada ayat Wal-layli ida Yarsha Yarsha Maka Maka rohnya Tidak boleh keluar Nafas Ada pun Sekarang pindah kepada ilmu Kiro'ah Maka di ilmi kiro'ah Ayat yang pertama ini Wal-layli ida Yarsha Telah terjadi Iktilaf Di kalangan Kuro'ah Maka Kiro'ah yang pertama Kiro'ah Wars An-Nafi' Dan juga Abu Amr Maka keduanya Dibaca Dengan Taklil Apa makna Taklil Al-Imalah Al-Asugro' Maka bagaimana Madhab yang pertama Wars Dan Abu Amr Dibaca dengan Taklil Dibaca Wal-layli ida Yarsha Wal-layli ida Yarsha Maka ini Madhab yang pertama Dan Madhab yang kedua Adalah Al-Kisai Maka berapa Kiro'ah Sekarang Tiga Wars An-Nafi' Dan juga Abu Amr Al-Kufi Al-Basri Dan juga Al-Kisai Al-Kufi Maka tiga Kuro' Dalam Dua Madhab Maka Al-Kisai Membaca dengan Al-Imalah Al-Kubro' Maka Kiro'ah Yang kedua Dibaca Wal-layli ida Yarsha Wal-layli ida Yarsha Ada pun Madhab yang ketiga Bakiyar Wah Dan ini adalah Jumhur Diantaranya Kiro'ah Yang antum hafal Kiro'ah Hafas An-Asim Maka harus diketahui Kiro'ah apa Yang kalian baca Harus tahu Kalian apa Hafas An-Asim Sehingga mengetahui Bahwa antum Menghafal itu Dan disana ada Kiro'ah yang lain Yang lafetnya lain Kiro'ah lain namanya Maka dihafal Kiro'ahnya apa Hafas An-Asim Siapa Asim Asim Ibn Abi Nujud Maka disini Madhab Jumhur Ada tujuh Kuro' Selain dari Al-Qisai Selain dari Abu Amr Dan selain dari Nafek Maka yang ketujuh ini Diantaranya Dari tujuh itu Kiro'ah Asim Ibn Abi Nujud Yang kalian hafal Dengan Kiro'ah Hafas'an Asim Dibaca Dengan Fathah Maknanya Bukan Imalah Maka dibaca Maka dibaca Dari ilmi Dari ilmi Kiro'ah Dari sepuluh Kuro' Sepuluh Kiro'ah Terjadi Hilaf Menjadi Tiga Maka Waras'an-Nafek Dan Abu Amr Dibaca dengan At-Taklil Makna Taklil Imalah Sugro' Maka dibaca Wal-layli Iza Yagsy Ada pun Al-Kisai Dengan Al-Imalah Al-Kubro' Wal-layli Iza Yagsy Dan ada pun Jumhur Dibaca Dengan Fathah Wal-layli Iza Yagsy Jarib Antaya Abdurrahman Makarat Ikrat Salasah Madahib Fi ayat Al-Ula Dibaca Tiga madhab Di ayat yang pertama Sebutkan Madhabnya A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajib Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qum 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 Waman Salah Ma'aman Ma'aman Wa' Al-Qura'ah 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 Ikra' Yahudaifah Ikra' sawa muskamahu khato' Ikra' ahu rasyu wa ma'amah Wal layri ida ya rasyu Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Ikra' ahad ikhul Wal layri ida ya rasyu Ikra' ya Muhammad Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Ikra' ya ucaq sani Ucaq kedua Rafiq A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Ikra' ahad isa'i Wal layri ida ya rasyu Wanta' es kabila tuk Si junjung awis Apa? Dada Jadi orang batak gak ada marga gimana itu? Marganya berarti si uco Sekarang kita masuk kepada ilmu i'rob Wal layri ida ya rasyu Maka i'robnya wal layri waw disini waw Sumpah Dinamakan Harfu Kosam Wa harfu jar Dinamakan harfu kosam Karena setelah itu Maknanya sumpah Dan dinamakan harfu jar Karena fungsinya Mengkasrohkan Ism yang datang setelahnya Ism yang datang setelahnya Terima kasih kerana nói